Saudara meski PAN telah merapat ke Koalisi Prabowo, Ketua DPD PAN Cirebon, Jawa Barat tetap mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Belian politik ini bertentangan keputusan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mendukung Prabowo Subianto. Ketua DPD PAN Kebupaten Cirebon, Heru Subagia, menegaskan dirinya akan tetap memilih Ganjar Pranowo sebagai baca pres 2024 mendatang. Sesuai dengan hasil Rakornas PAN 2023 lalu. Salah satu isi Rakornas PAN merekomendasikan Ganjar Pranowo sebagai calon terkuat baca pres dari PAN. Heru mengaku kaget lantaran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto pada minggu kemarin. Pasalnya, nama Prabowo tidak kuat bahkan tidak muncul pada saat Rakornas Februari 2023. Kita juga bertanya, kok tiba-tiba Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari mana dasarnya? Nah, saya secara BPD Komunitas, saya sebagai Ketua Partai Daerah, misalnya Kabupaten Cirebon tetap tidak akan mundur dari prinsip kita, dari pandangan politik kita untuk menegaskan kembali Ganjar Pranowo adalah calon presiden dari saya, dari DPD Kabupaten Cirebon. Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Eman Nasional Edi Suparno menyebut memaklumi pernyataan Ketua DPD PAN Cirebon yang mendukung baca pres Ganjar Pranowo. Namun, Sekjen PAN memastikan jika dukungan untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024 solid dan semua kader harus tegak lurus dengan keputusan Ketua Umum yang mendukung Prabowo. Dan mempelajari pernyataan dari Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon dan perlu kami sampaikan bahwa sebelum deklarasi PAN mendukung Pak Prabowo Subianto menjadi capres yang bersangkutan telah menjadi tim relawan pemenangan dari Pak Ganjar Pranowo sehingga kami memaklumi pernyataannya. Tetapi perlu kami sampaikan dan tegaskan di sini, ketika partai sudah memutuskan arah politiknya di Pilpres 2024, seluruh pengurus, seluruh kader tegak lurus dengan keputusan partai.